Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Tim Cudnyadin, Universitas Muhammadiyah Metro, yang beranggotakan saya, Regita Haryanti, Aditya Putra Kanugrahan, dan Yunita Dwi Tanti. Dengan judul, Transformasi Digital Membangun Minat Baca Pelajar dengan e-book sebagai pengganti buku konvensional sekaligus solusi menciptakan masa depan ramah lingkungan. Selanjutnya, Transformasi Digital dalam Membaca adalah fenomena yang tak terhindarkan dalam dunia pendidikan saat ini. Dengan kemajuan teknologi, e-book telah menjadi alternatif yang menarik dan efisien dalam mengakses dan membaca berbagai materi. Namun, ada beberapa indikasi bahwa tingkat literasi membaca remaja di Indonesia masih menghadapi tantangan. Pemahaman membaca, minat dalam membaca, dan akses terhadap bahan bacaan. Selanjutnya, menurut Larasati 2021, total jumlah bahan bacaan dengan total jumlah penduduk di Indonesia memiliki rasio nasional 0,09, yang artinya satu buku ditunggu oleh 90 orang setiap tahun, sehingga Indonesia memiliki tingkat terendah dalam indeks kegemaran membaca. Maka, berdasarkan penelitian tersebut, tingkat pemahaman membaca remaja di Indonesia tergolong rendah. Banyak remaja menghadapi kesulitan dalam memahami dan menganalisis teks dengan baik. Minat dalam membaca juga menjadi perhatian, dengan banyak remaja yang kurang antusias dalam membaca buku cetak. Kurangnya akses terhadap bahan bacaan berkualitas juga menjadi hambatan, terutama di daerah terpencil atau kurang berkembang. Selanjutnya, Usaha e-book adalah bisnis yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan penjualan buku elektronik atau e-book. Usaha ini melibatkan penggunaan teknologi digital untuk membuat, mengemas, dan menyediakan konten buku dalam format yang dapat diakses melalui perangkat elektronik, seperti ponsel, tablet, atau e-reader. Selanjutnya, Tujuan usaha ini adalah untuk membangun minat baca remaja di Indonesia, yang ramah lingkungan, efektif, dan efisien, serta memberikan inovasi dalam dunia pendidikan. Proses memproduksi e-book dan mengumpulkan e-book dari berbagai sumber, yaitu dengan menentukan genre atau topik, penulisan dan pengeditan, mendesain dan tata letak, mencari sumber e-book, mengatur hak cipta dan izin mengkonversi ke format e-book, pemasaran dan distribusi, dan yang terakhir adalah analisis dalam umpan balik. Pemasaran dan promosi Kami mengidentifikasi keunggulan e-book, partner dengan institusi pendidikan, mengembangkan platform e-book, memberikan konten yang berkualitas, melatih guru dan siswa, kampanye pemasaran digital, kolaborasi dengan penerbit dan penulis, evaluasi dan umpan balik, membangun komunitas, dan yang terakhir, pengukuran keberhasilan. Dalam penerapan harga, ada beberapa opsi yang kami tawarkan kepada para pelajar untuk mengakses e-book kami, yaitu yang pertama dengan cara membeli. Membeli e-book berbayar dengan harga Rp25.000 sampai dengan Rp300.000, tergantung varian e-book. Selanjutnya, dengan cara sewa, yaitu e-book berbayar bisa diakses dalam waktu tertentu, mulai dari 1 sampai 12 bulan, dengan harga sewa per bulannya adalah Rp10.000 sampai dengan Rp50.000, tergantung varian e-book tersebut. Dan yang terakhir, kami menawarkan e-book gratis, yaitu bebas diakses kapan saja dan di mana saja. Pelaksanaan distribusi, yaitu kami melayani melalui website selama 24 jam aktif untuk kenyamanan para pengguna e-book. Sebagai pengguna yang ingin menggunakan e-book, konsumen hanya perlu mendatangi website kami, dan melakukan pendaftaran seperti biasa. Setelah itu, konsumen akan diberikan banyak pilihan e-book, mulai dari yang gratis sampai berbayar. Selain itu, kami akan bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Sehingga jika ada yang ingin ditanyakan, bisa juga melalui sekolah-sekolah masing-masing. Pengembangan produk. Kami akan berusaha untuk terus menciptakan inovasi di dunia pendidikan. Dengan e-book, kami berencana mengganti penggunaan buku konvensional yang menggunakan kertas sebagai bahan baku. Dengan e-book yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, e-book lebih tahan lama, efektif, dan efisien dalam penggunaan. Kami berencana menciptakan dunia pendidikan yang lebih murah, modern, dan ramah lingkungan. Selanjutnya. Berikutnya adalah rencana model awal atau investasi tetap yang sudah kita tetapkan pada tabel berikut. Yang pertama adalah riset pengembangan, yang kita menganggarkan senilai 1 juta rupiah. Yang kedua adalah produksi konten dengan anggaran 5 juta rupiah. Yang ketiga, pengembangan platform dengan anggaran 1 juta rupiah. Yang keempat, pengumpulan konten dengan anggaran 10 juta rupiah. Yang kelima, pemasaran dan promosi dengan anggaran 5 juta rupiah. Yang keenam, infrastruktur teknologi dengan anggaran 20 juta rupiah. Yang ketujuh, tenaga kerja selama 12 bulan yang kita anggarkan senilai 36 juta rupiah. Yang kedelapan, lisensi dan legalitas dengan anggaran 5 juta rupiah. Yang kesembilan, pengelolaan keuangan dengan anggaran 2 juta rupiah. Yang kesepuluh, cadangan dana yang kita anggarkan senilai 5 juta rupiah. Jadi total modal awal yang kita anggarkan adalah 90 juta rupiah. Selanjutnya, sumber dana yang kita peroleh yaitu antara lain dari modal pribadi senilai 40 juta rupiah. Dari investor senilai 30 juta rupiah. Dari sponsor 20 juta rupiah. Yang kita peroleh yaitu 90 juta rupiah. Selanjutnya, proyeksi laba rugi. Pada tahun pertama, kita menargetkan 100 sekolah untuk bekerja sama dengan minimal menggunakan 5 e-book untuk sistem belajar dengan estimasi sebagai berikut. Yaitu kita menghitung dari rata-rata jumlah murid setiap satu sekolah SMP atau SMA. Yang dimana rata-rata murid dari sekolah SMP dan SMA adalah 720 murid. Dimana jika satu murid itu minimal harus memiliki 5 e-book, maka harga sewa yang paling murah adalah 10 ribu rupiah. Jadi total laba kotor per bulan yang bisa didapat adalah 36 juta rupiah. Dan total laba kotor per tahun adalah 36 juta rupiah dikali 12 bulan. Yaitu kita mendapatkan 432 juta rupiah. Maka laba bersih atau perkiraan keuntungan yang diperoleh selama satu tahun pertama adalah 432 juta rupiah. Dikurang 90 juta rupiah sama dengan 342 juta rupiah. Payback period yang kita rencanakan adalah 90 juta rupiah dari modal awal dikali 12 dibagi 342 juta rupiah. Yang kita dapat 3,157. Dari 31,57 tersebut kita kali 30 hari. Jadi kita memperoleh 94,7 hari yang dibulatkan menjadi 95 hari. Jadi payback period yang akan kita capai adalah 95 hari atau kurang lebih 4 bulan. Untuk selanjutnya yaitu aspek teknologi yang kita pilih untuk bisnis ini. Yang pertama ada platform e-book. Memilih platform yang tepat untuk menjual dan mendistribusikan e-book. Platform seperti Amazon Kindle, Apple iBooks, Google Playbooks, atau platform e-books lainnya dapat membantu mencapai audiens yang lebih luas. Selanjutnya ada format e-books. Pastikan e-book compatible dengan berbagai format yang digunakan oleh perangkat pembaca e-book. Seperti EPUB, PDF, MOBI, atau AZW. Selanjutnya ada keamanan digital. Penting untuk melindungi e-book dari pelanggaran hak cipta dan penyalinan ilegal. Selanjutnya ada integrasi dengan sistem pembayaran. Memilih solusi pembayaran online. Yang aman dan mudah digunakan untuk menjual e-book. Integrasi dengan gateway pembayaran seperti Paypal, Stripe, atau sistem pembayaran lainnya. Selanjutnya, dalam mendukung Charmanship Indonesia di ASEAN 2023 untuk pengembangan ekonomi biru di kawasan Indo-Pasifik. Konsep ESG, Informational Social and Governance, dapat menjadi manifestasi yang relevan. ESG adalah pendekatan yang mengintegrasikan faktor-faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan dalam pengambilan keputusan bisnis. Dalam konteks ini, penggunaan e-book sebagai pengganti buku konvensional dapat mendukung upaya menciptakan masa depan yang ramah lingkungan di bidang pendidikan. Yang selanjutnya, penggunaan e-book memiliki beberapa manfaat lingkungan yang signifikan. Berikut adalah beberapa cara di mana e-book dapat membantu menciptakan masa depan yang ramah lingkungan. Dengan cara mengurangi penggunaan kertas, yang kedua ada mengurangi emisi karbon, yang ketiga hemat energi, dan yang terakhir mengurangi limbah buku. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!